Nanti diisinya di dalam itu ulang Halo teman-teman bersama lagi dengan saya Capa Rinji channel TK Taiwan Saya membuat informasi tentang aplikasi belanja online Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa Saya ingatkan subscribe-nya bu Karena subscribe-nya gratis Oke ini dia aplikasinya seperti ini Teman-teman bisa lihat di Playstore atau Appstore Oke setelah teman-teman download aplikasinya Lakukan yang namanya pendaftaran dulu Dan ini videonya seperti ini Oke teman-teman semuanya langsung saja kita ketik Shopee Di menu Playstore kita atau Appstore Dan setelah itu inilah penampakan dari aplikasi Shopee Nah disini nampak gambarnya Jafarin Eh bukan Cristiano Ronaldo Dan kita langsung saja diunduh teman-teman Dan setelah itu langsung saja kita melakukan pendaftaran teman-teman Jadi teman-teman belum pernah mendaftar Jadi saya akan mengajarinya Dan disini teman-teman langsung saja yaitu ketik daftar Dan disini ada tiga pilihan teman-teman bisa melalui email, line, dan Facebook Disini saya akan menunjukkan yang cara lebih mudah Yaitu menggunakan Facebook Karena semua orang pasti punya Dan disini saya melakukan login dengan Facebook saya Oke langkah pertama sudah beres Langsung saja kita buka di menunya yaitu alamat saya Jadi disini kita harus daftarin alamat kita Ini disini teman-teman bisa pilih Itu teman-teman dekat mana Seven, Family, Highland, atau Okeman Jadi disini tergantung tempat teman-teman semuanya Bisa diambil di tempat itu Nah disini saya biasanya menggunakan Seven Jadi saya pilih Seven Eleven Dan disini teman-teman harus isi nama Nama itu tergantung bisa bahasa Inggris Bisa tulisan Taiwan Kayak saya ini pakai huruf Jumbo Pong Jadi saya menggunakan nama saya yaitu Lu Jing Nama Taiwan Nama Indonesia nya adalah Cak Joprot Dan sertakan nomor telpon juga Jadi jangan lupa nomor telpon teman-teman semuanya Jangan nomor telpon Indonesia ya Nah setelah itu Teman-teman itu tinggalnya di mana Nah kota mana Toyen, Kaosong, Taipei, atau mana Nah kalau bingung teman-teman bisa menggunakan Google Translate Jadi caranya seperti ini Teman-teman screenshot Nah seperti saya ini Lalu teman-teman masukkan screenshot tadi ke Google Translate Setelah itu teman-teman tinggal usap saja Seperti ini kota Kelung Dan disini kota Taipei Jadi tempat teman-teman tinggal Nah disini kota Toyen Karena saya tinggal di Toyen Jadi kita pilih Toyen Teman-teman tinggal mengingatnya Toyen tadi di barisan berapa Nah disini Nah seperti tadi Kalau bingung lagi gunakan lagi Google Translate teman-teman Karena disini jamannya sudah canggih Kalau tadi kabupatnya sekarang distritnya Jadi distrit Yangme Nah disini Guan Yin Tempat saya di Guan Yin Langsung klik saja Dan disini teman-teman langkah selanjutnya Yaitu alamat Yaitu alamatnya 7 itu di jalan apa Jadi teman-teman yang ini harus jangan lupa Nanti 7 nya jauh dari area teman-teman Jadi yang terdekat Jadi kalau bingung teman-teman tinggal disini disalin saja Nah seperti ini video ini Lalu teman-teman masuk ke Google Map Jadi memastikan apakah 7 itu benar-benar di dekat Nah tempat tinggal teman-teman Jadi jangan salah Nah nanti kirim barangnya malah kesasar Nah tinggal tempel Lalu klik Nah teman-teman tinggal Buka Jadi benar enggak 7 nya Nah disini tadi saya di Guan Yin Nah disini Lihat teman-teman yang biru itu Nah yang biru itu Nah disini bawahnya teman-teman memastikan Wah ini 7 nya Tapi teman-teman harus ingat Benar-benar Oh ini 7 pernah saya datangin Jadi jangan sampai salah 7 Karena di Taiwan itu banyak 7 ya teman-teman Nah disini langsung saja Klik iya iya saja Kalau masih bingung gunakan tadi Seperti yang saya bilang Google Translate Nanti kalau saya translate terus Waktunya puanjang teman-teman ya Dan langkah selanjutnya Teman-teman tinggal yaitu simpan Jadi teman-teman klik simpan saja Dan disini setelah kita simpan Ternyata ye berhasil teman-teman Tidak lupa saya mengingatkan teman-teman Kalau ingin mengganti bahasa Karena biasanya bahasa itu disini Kalau kita unduh itu langsung bahasa Bahasanya bahasa Taiwan atau bahasa Cina Jadi teman-teman ingat Itu bahasanya tadi diurutan berapa Yaitu bahasa Jadi jangan sampai lupa Jangan bingung Oke next video berikutnya Setelah pendaftarannya selesai dan sukses Langsung saja lakukan Pemasanan barat Atau kita mau shopping Oke videonya ada di sebelah pagi Temanku semuanya Untuk cara pembeliannya Kita buka aplikasi shoppingnya Dan disini teman-teman Kalau bingung bisa menggunakan lagi Seperti tadi Google Translate Jadi gini cara yang mudah Untuk menghenti grup Indonesia ke Cina Teman-teman Jadi disini kita coba saja Yaitu Kita ketik yaitu Celana dalam Teman-teman Untuk melakukan pengecekan Jadi kita salin ke bahasa Cina Atau sunggokong Dan disini namanya Neko Atau bisa disebut Celana dalam Langsung saja kita masuk ke Shoppingnya tadi Tinggal kita tempel Dan jebret Disini muncul teman-teman Aneka celana dalamnya keluar Jadi teman-teman bisa terhibur Dan disini teman-teman Kalau melakukan pemesanan Nanti bisa Dan disini Tujuan saya bukan celana dalam Teman-teman Jadi tujuan saya disini Akan membeli sesuatu Yaitu Cak Parin tadi Suruh membeli Susu Jadi disini teman-teman Bisa menggunakan Ejaan bahasa Inggris Tapi dengan merek Yang sudah tenar Kalau tidak Bisa menggunakan Seperti tadi Google Translate Dan disini Susunya adalah Nitrotek Jadi untuk penambah tinggi badan Dan kegemukan Cak Parin Karena kena busung lapar Jadi saya disuruh Memesan satu Disini saya akan memesan Yang ukuran sedang Teman-teman Jadi harganya adalah Rp1.899 Langsung saja klik Beli sekarang Jadi di bawah itu Ada tulisan beli sekarang Dan setelah itu Teman-teman Yaitu Pilih rasa Dan disini Karena hurufnya Seperti tadi Sungkokong Gunakan Google Translate Dan kalau sudah Tinggal klik saja Teman-teman Dan disini Teman-teman Tinggal cek Yaitu Disini ada tulisan Check out Jadi disini Teman-teman klik saja Dan disini Langkah terakhir Yaitu Tinggal buat pesanan Mudahkan caranya Giliran teman-teman Mencobanya A few moments later Oke teman-teman Sekarang kita mau ambil Online yang kemarin Kita pesen Jadi setelah datar Kita harus coba Beli barang Mungkin teman-teman Bisa coba yang murah dulu Kalau datang Tergantung alamat tadi Dimana Jadi 7 mana Highlab mana Apapun dimana Jadi teman-teman Yang mau ambil Yaitu di belakangnya Adalah 7 Jadi barang kita Kalau sampai disini Ada tulisan Diterima Jadi dikemas Nah kalau diterima Ini tandanya Yang kita pesan Sudah datang Oke mas Semoga langsung Oke Jadi kita tanya Langsung ke kasirnya Kita tanya Jadi dia menggulai Kita tadi namanya Oke Jadi dia menggulai Ini barang putang Kita pesen duang Jadi di sini Nama kita Nah ini teman-teman Saya mau tanya Nomornya itu Nomor telepon Alamat Nomor telepon Jadi ini Ini bisa di shoot 729 Yaitu akhir Dari nomor saya Ini adalah Nama kita Mandarin Yaitu Nama saya Mandarin Yaitu Looting Kalau nama saya Ini ada Jadi Taiwan Yang penting Di sini Nomor telepon Nomor telepon Untuk memastikan Kayak gini Mas Yang penting Tempat menyadep Di sini Kita ada Yang namanya Nomor resi Jadi nomornya Kita itu harus Pastikan Sama enggak Ini Ada kan mas E71 777 8 Jadi sama dengan Yang di HP Iya kan Oh iya Jadi kita ini Sama pastikan Produk tinggal kita Langsung Membukai Oke Kita unboxing Paketan hari ini Kurang lebih itu Pengiriman Sejak Anda memesannya Itu berapa hari Tiga hari Tiga hari Jadi kalau barang ini Dalam kurang lebih Satu minggu Gak diambil Dia kembali Ke sananya Oh kembali Ke Yang Resellernya Iya tapi Jangan sampai kita Begitu Nanti kita bisa Akun kita Diblok Oh gitu Pakai visa Pak Hikyung Pakai untung Oh untung Jadi ini Kemarin kita pesen ini Iya kan Datangnya ini Kita harus pastikan Produk itu sama Sama kan Sama-sama Ini yang di pesen Ini barangnya Jadi kita Kalau tidak saja Kita bisa komplain Kita kebalikan barangnya Jadi teman-teman Nanti kalau datang Barang harus langsung dibuka Takutnya nanti Diisinya Di dalam itu Ular Jadi rasa kita Ada milik coklat Jadi disini Kita juga Ditulis milik coklat Gimana mas Pengucapannya Milik coklat Oke Sekian dulu video kali ini Saya Cak Parin Dan kameramen Di bawah latang Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Satu Negat See you next time Bye Bye